Pemirsa setelah melalui cuaca kemarau yang panjang, sebagian luar Indonesia akan memasuki musim penghujan dan perubahan ini berpotensi menyebabkan perubahan cuaca ekstrim. Dan pemirsa bagaimana cara mengantisipasinya dan wilayah mana saja yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim, kita langsung menanyakan kepada Pak Guswanto selaku di Peti Bidang Meteorologi BMKG. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Guswanto. Bagaimana pantauan BMKG sebenarnya terkait dengan cuaca ekstrim saat ini jelang akhir tahun, apa ini memang akibat dari bulan-bulan sebelumnya yang memang terus terpapar cuaca panas, bahkan tiga bulan ini ada gelombang heat wave yang terjadi di banyak tempat bersamaan Pak? Baik, seperti kita ketahui Gema dan Raka bahwa saat ini sebagian besar wilayah Indonesia terutama ya, yang di selatan Ekuator itu masih mengalami musim kemarau. Atau boleh dibilang memasuki periode peralihan musim pada periode Oktober-November ini menuju musim penghujan. Sedangkan di wilayah utara, wilayah Indonesia di utara, Ekuator itu masih terjadi banyak hujan atau sudah mulai seperti di Sumatera Utara, kemudian di Aceh, Kalimantan Utara, dan di Papua. Ini biasanya terjadi didominasi akibat pemanasan yang pada siang harinya, sehingga periode peralihan ini biasanya banyak muncul, yaitu untuk bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, hujan lebat, durasi singkat, dan hujan es. Demikian. Oke, Pak Guswanto, apakah ada potensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti yang selama ini sering digaungkan oleh BMKG karena adanya cuaca ekstrim ini? Betul, Gemma. Jadi bencana hidrometeorologi itu kita kelompokkan menjadi dua, ada hidrometeorologi kering dan ada hidrometeorologi basah. Nah, seperti saat ini di wilayah selatan Ekuator itu masih mengalami kekeringan di beberapa wilayah walaupun sudah mulai akan berakhir karena sudah memasuki musim hujan seperti kekeringan, kemudian adanya angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, di Palembang, Jambi, ini masih berpotensi. Namun di wilayah utara itu masih mengalami, sudah memasuki musim hujan. Artinya bencana itu metodologi basah, bahwa seperti banjir, tanah longsor, kemudian genangan itu terjadi. Itu kira-kira yang bisa disampaikan. Lebih detailnya, Pak Guswanto, sudahkah di mapping potensi-potensi daerah yang terkena cuaca ekstrim ini di mana saja, Pak? Kalau berdasarkan mapping yang kita lakukan ya, untuk kegiatan kita memiliki perakhiran cuaca berbasis dampak hujan lebat ya. Yang pertama tanggal 27 Oktober ini itu kita prediksi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua. Sedangkan untuk kekeringan sendiri itu juga masih terjadi di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terutama di Nusa Tenggara sudah memiliki periode hari tanpa hujan atau artinya tidak ada hujan sampai lebih besar dari 60 hari. Jadi kekeringan pun masih terjadi, hidrometeorologi pun menimpa beberapa daerah ya, Pak? Untuk menghadapi hal ini, pastinya butuh adaptasi masyarakat Indonesia. Dan juga lebih jauh lagi perlu mitigasi khusus terhadap hal ini. Seperti apa, Pak? Betul. Jadi kalau untuk memitigasinya kita melihat dampak atau melihat jenis bencana hidrometeorologinya. Namun secara umum kami melakukan menyampaikan kepada masyarakat yang pertama yaitu barangkali ini dari musim kemarau menuju musim hujan, itu kita hendaknya membersihkan wilayah yang mudah terdampak terhadap bencana hidrometeorologi basah. Misalkan seperti tanggul sungai, kemudian selokan, dan pohon-pohon yang sudah tua itu hendaknya kita rapikan. Yang kedua, barangkali kita juga perlu berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat Bila terjadi bencana, bagaimana jalur evakuasi dan lain sebagainya. Kemudian juga menghindarkan aktivitas-aktivitas di tempat yang rawan bencana. Misalkan kita di tepi sungai, bantaran sungai, kemudian di daerah-daerah yang memiliki berlereng. Apabila terjadi hujan, ini cukup berbahaya karena sudah lama kering, tanah akan mudah terisi air dan akan terjadi longsor. Kemudian di wilayah selatan, kita melihat saat ini masih terjadi kekeringan, barangkali kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita ya. Artinya bahwa suasana panas yang menyengat itu masih terjadi, barangkali kita perlu menjaga kesehatan dengan air putih yang cukup, kemudian mengkonsumsi makanan kesehatan. Ada beberapa wilayah yang menjadi potensi terjadinya cuaca ekstrim dan juga potensi bencana dari hidrometeorologi. Apakah BMKG sudah melakukan sosialisasi kepada para Pemda agar memitigasi bencana alam ini? Sudah kita lakukan, mitigasi ini kan kita lakukan tidak hanya dari pusat ya. Di pusat juga kita melakukan beberapa sosialisasi dan di daerah pun juga kita lakukan. Namun informasi-informasi itu sudah kita lakukan secara rutin ya, ke Pemda, BBBD maupun masyarakat. Ditambah lagi ada yang namanya sekolah lapang cuaca. Sekolah lapang cuaca ini kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, komunitas tertentu, bagaimana bencana hidrometeorologi itu akan datang dan bagaimana dampaknya terhadap kita. Baik, ada semacam sekolah lapang cuaca atau literasi iklim ya yang digelar oleh pemerintah di sini ya. Baik, terima kasih Pak Buswanto telah berlabung bersama kami. Baik, terima kasih kembali. Selamat pagi.